Mari kita mengenal hewan yang hidup di laut. Ini adalah ikan badut, karakteristik atau ciri khas ikan badut ditandai dengan kombinasi warna kuning, oranye, coklat atau hitam, dan memiliki tiga garis putih. Ikan badut tergolong sebagai hewan omnivora atau pemakan segala. Ini adalah leopard shark alias hiu macan tutul, hiu ini mudah diidentifikasi lewat bintik-bintik gelapnya yang mirip macan tutul. Hiu ini lebih suka perairan hangat dan mereka biasa memakan krustasea, ikan pari kecil, cumi-cumi dan ikan bertulang. Ini adalah ikan blutang, warna paling poli mendominasi tubuhnya adalah biru tua, namun diselingi menggunakan hitam pekat serta bagian ekor mempunyai rona menyala dan jelas. Ikan blutang ini terbiasa hidup bebas pada lautan lepas. Ini adalah paus orca, orca adalah spesies mamalia air bergigi dari keluarga lumba-lumba dan merupakan anggota terbesar dalam kelompok lumba-lumba. Hewan ini memiliki kulit berwarna hitam dengan bagian bawah berwarna putih dan bercak putih. Ini adalah yellow box fish yaitu salah satu spesies ikan kotak. Ikan ini dapat ditemukan di terumbu karang di seluruh samudera pasifik dan samudera hindia serta samudera atlantik tenggara. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung, ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah cumi-cumi, cumi-cumi memiliki ciri-ciri mantel memanjang, ramping, berujung tumpul, sirip berbentuk belah ketupak, panjang sirip dan panjang mantel bervariasi. Ini adalah ikan moris, ikan moris adalah salah satu penghuni umum terumbu karang dan laguna yang berada di perairan tropis hingga subtropis. Ikan ini terkenal karena persebarannya yang luas di seluruh lautan Indo-Pasifik. Ini adalah kepiting, kepiting adalah binatang anggota krustasea berkaki sepuluh yang dikenal mempunyai, ekor, yang sangat pendek. Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras, dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Ini adalah ikan pari elang, pari elang memiliki sirip tunggal dan ekor yang cukup pendek. Ikan ini memiliki moncong yang bulat dengan tulang belakang yang cukup besar. Ukuran ikan pari elang dapat mencapai 180 cm dengan lebar 80 cm. Ini adalah paus sperma, ciri khas dari paus sperma adalah kepalanya yang besar, lebih-lebih untuk pejantannya, yang biasanya bisa mencapai sepertiga daripada panjang badannya. Ini adalah lobster, lobster secara umum memiliki tubuh yang berkulit sangat keras dan tebal, terutama di bagian kepala, yang ditutupi oleh duri-duri besar dan kecil. Mata lobster agak tersembunyi di bawah cangkang. Terima kasih telah menonton!